NG sudah usaha agar ketemu Bilkis Amarah dikesampingkan siap datang ke pernikahan Ayu Ting Ting NG ex suami pertama Ayu Ting Ting mendadak mencuat usai awal media mewawancarai sang pengacara Denny Karel Menurut Denny, NG ikut senang kalau mendengar kabar Ayu akan menikah dengan seorang abdi negara bernama Muhammad Fardana NG bahkan disebut-sebut siap datang jika memang diundang oleh Ayu Ting Ting Hal tersebut disampaikan Denny Karel selaku kuasa hukum dari NG Baskoro Melalui kuasa hukumnya, NG Baskoro mengaku turut bahagia dan mendoakan supaya rencana pernikahan Ayu dan Muhammad Fardana berjalan lancar Dia senang juga kalau Ayu punya jodoh dia turut mendoakan kata Denny Biar apa yang Ayu rencanakan saat ini bisa terlaksana sembungnya Bahkan menurut Denny Karel, NG Baskoro siap datang di acara pernikahan tersebut jika nantinya diundang Denny melihat persiapan acara pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sudah di atas 80% Insya Allah kalau diundang, Insya Allah juga pasti datang terang Denny Kalau mes NG gak ada kegiatan di tempat lain kemungkinan tapi kan undangan kayaknya belum kesana deh Tapi kemungkinan dilihat dari keseriusan kedua belah pihak kayaknya udah di atas 80% paparnya Saat ini NG juga masih berusaha bertemu Bilkis NG memang terkendala menjalin komunikasi dengan Bilkis NG pun berharap bisa mengenal tunangan Ayu, Lethu Fardana yang nantinya akan menjadi ayah sambung dari Bilkis Dia kepingin banget ketemu, namanya anak, dia juga senang Bilkis punya ayah sambung Bisa terjalin komunikasi antara NG dan Dana Ada orang yang bisa diajak diskusi apalagi Bilkis sudah dewasa Insya Allah pola pikir bisa berubah, seru Denny Saat ini komunikasi belum ada, mungkin belum waktunya Denny juga optimis kalau permasalahan NG dan Ayu bisa segera berakhir Jika keduanya bertemu di momen pernikahan Ini turning point awal baru buat mereka untuk ketemuan Ya kalau orang bermasalah dipersatukan dalam hajatan yang sama Masa masih berantem juga, kita kan selaturahmi Amara itu kan dikesampingkan saran Denny Sebelumnya Ayu mengisyarakan tak masalah jika NG ingin bertemu Bilkis Hanya saja Ayu meminta pertemuan itu di gelar private tanpa adanya media Yang namanya anak pasti tahulah dari jejak digital Cuma kalau gue mau ikutin emosi dan rasa egoisnya gue Pasti gue ingat sama rasa sakit yang dulu-dulu Bahkan sampai detik ini tidak ada usaha dari sana Buat ketemu anak gue, kata Ayu di 2021 Kalau semisal dia Bilkis tahu dan ingin bertemu Ya gue akan mendampingi dia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!